Intro Assalamualaikum Laskarang-anit beres-beres dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya, Dok Belewana Risa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Siap, Laskarang-anit Ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas Dan semuanya seru Yang pertama adalah Bagaimana bila sapi kita keluar ingus Napsu makan turun Apakah ini kemungkinan MCF yang mematikan Yang kedua, sebutkan, Pak Dokter Obat cacing apa yang bisa saya berikan Untuk pengembukan sapi saya Yang ketiga, bagaimana solusinya Bila sapi saya melahirkan tetapi susunya tidak keluar Yang keempat adalah Apakah daging sapi Yang mengidap cacing hati Bisa dikonsumsi Dan yang kelima, Pak Dokter Mohon solusinya sapi saya Perut sebelah kiri itu buncit Jadi itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas Satu persatu Stay tune Jangan lupa Like, subscribe, komen Dan bila ada pertanyaan Bila ada pengalaman Silahkan tulis di kolom komentar Laskan harit Pertanyaan yang pertama dari Mas Danang Prasetyo Pak Dokter mohon izin Sarannya Sapi jantan saya keluar ingus Bening Terus sudah diinjek 2 kali Tapi lendir hidungnya masih banyak keluar Napsu makan menurun Mohon sarannya Pak Dokter Terima kasih Mas Danang Prasetyo Tidak menyebutkan Jumlah populasinya berapa Yang kedua jarak injeksinya ini berapa kali Dan sudah sakitnya berapa lama Mas Danang Prasetyo Ingus pada sapi itu bisa karena flu sapi Bovine Influenza Bovine rinotracheitis Yang lebih tepat Yang kedua bisa karena rinitis Reaksi alergi Bisa juga karena MCF Malignan cataral fever Jadi Bovine rinotracheitis ini cukup Mematikan MCF Malignan cataral fever Ini juga sangat mematikan Kalau rinitis hanya faktor alergi Dan masih banyak penyakit-penyakit yang lain Saran saya Mas Danang Jenengan bisa memanggil dokter lagi Atau ganti dokter Jenengan minta pereksa Suhu badannya berapa Ada tidak pembengkakan di Depan Entong-entong Kalau kata orang Jawa ya Di depan lengan atas ya Di belakang leher Itu ada pembengkakan atau tidak Ada juga Pembengkakan di Prefemoralis Di selangkangan Itu ada pembengkakan Kalau di dua titik itu Ada pembengkakan Kemungkinan besar Sapi yang Jenengan Mengalami yang namanya Malignan cataral fever Itu MCF Itu cukup Mematikan Dan ini Ingusnya Memang lama Sekarang hari Dan akan disertai Demam tinggi Serta Naps makan menurun Dan MCF Ini Ditularkan oleh Serangga Ya Nyamuk Lalat Yang Berasal Atau virus tersebut Berasal dari Kambing dan domba Jadi waspada Jadi konkret Mas Danang Kurang jelas Tetapi saya bisa membantu Memberikan saran Panggil dokter lagi Bisa ganti Bisa ternyata yang kemarin Jenengan Tanyakan Suhu badannya berapa Perubahan-perubahannya apa Dan Tanyakan Diagnosanya apa Mas Danang Jadi pada dokter Sapi saya Diagnosanya apa Terapinya apa Dan Masih bisa sembuh Atau tidak Jadi kalau memang Kemungkinan sembuhnya kecil Sebaiknya dipotong Atau dikeluarkan dari kandang Daripada Lama-kelamaan Susut Deprok Mati Atau menularkan Ke sapi yang lain Sekarang hari Oke Pertanyaan yang kedua Dari Naswa Naswa ini bertanya Obat cacingnya pakai obat apa Pak dokter Jadi mbak Naswa Thomas Naswa ini bertanya Di video saya Tentang Persiapan Induk Sebelum Bilahi lagi Beliau bertanya Obat cacingnya pakai apa Kalau saya rata-rata Menggunakan Atau menyarankan Obat cacing yang sifatnya Spektrum luas Selah sekedar ngarit Spektrum luas itu Hampir Bekerja di Seluruh Jenis cacing Dan tetap perlu kombinasi Dengan beberapa Obat cacing yang lain Untuk merek Saya bisa menyebutkan Bisa menggunakan Ferm O Bisa menggunakan Wormzol Bisa menggunakan Kalbazen Bisa menggunakan Albenol Bisa dilengkapi Dengan salah satu Obat cacing Untuk cacing hati Namanya adalah Flukisid Jadi itu obat cacing Yang biasa Kita sarankan Untuk peternak Kalau saya Biasanya yang kita bawa adalah Ferm O Dan albenol Apakah obat cacing Selain yang saya sebutkan Tadi itu Tidak bagus Bagus Cuman saya Biasa menggunakan Kelimanya Jadi yang terpenting adalah Dia diproduksi oleh Produsen yang sudah ternama Sudah ada izin Deptan Dan sudah legal Untuk beredar di Pasar peternakan Indonesia Siap Pertanyaan yang ketiga Dari Teddiata Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau tanya pak Sapi saya Habis melahirkan Namun Tidak ada asih Gimana solusinya Waskar Harit Pertanyaan dari Mas atau Mbak Teddiata ini Harus kita lihat Dalam dua aspek Aspek yang pertama Adalah aspek Pedet Apa yang harus kita lakukan Ketika sapi kita melahirkan Tapi asihnya Tidak keluar Maka pedet Pastikan bernafas Yang pertama Saluran nafasnya bersih Dan pedet Sudah digar Bila mana Kedekatan pedet Dengan si induk ini Beresiko Menyebabkan pedet Terinjak Maka sebaiknya dipisah Artinya Aspek pedet Maka pedet Harus bernafas Saluran nafas bersih Harus sudah digar Dan Jenengan Wajib Memberikan Susu Sapi Jangan susu formula Seandainya si induk Belum Keluar susunya Maka si pedet Jenengan Berikan Susu sapi Bisa dari Sapinya Jenengan yang lain Bisa dari Sapi tetangga Bila tidak ada Bisa menggunakan Sapi Perah Idealnya 1-6-7 hari Pasca kelahiran Seekor pedet Harus Mendapatkan kolostrum Dari Asisi induk Jadi konkret Pedet Diamankan dulu Atau dipantau Jangan sampai terinjak Yang paling penting adalah Pedet harus dapat susu Jangan Susu formula Sebaiknya susu Asi dari Sapi lain Oke Lalu aspek si induk Bisa jadi Pendekatannya ada Tiga kondisi Yang pertama Si sapi memang Bermasalah diambing Ada mastitis Bila ini yang terjadi Maka obatkan Oke Yang kedua Hormonal si induk Belum cukup Untuk Terjadi Milk let down Atau membuat susu itu turun Dan keluar susunya Biasanya Dua kali 24 jam Atau dua hari Susu ini akan keluar Pasca yang hadir Yang ketiga Induk mengalami Ketidakseimbangan nutrisi Sehingga Si sapi ini Tidak bisa memproduksi Atau Bahan untuk memproduksi Asi itu tidak ada Sehingga Kalau ini yang terjadi Dengan bisa memanggil dokter Memanggil mantri Untuk memberikan Top up kondisi Semoga Dengan pembelian injeksi Top up kondisi Bisa segera Keluar Asinya Laskar ngari Jadi itu saran dari saya Pastikan si induk ini Tertangani Dan terdeteksi Permasalahannya Lalu selesaikan Dan pastikan si anak ini Mendapatkan Asi dari Susu sapi Jangan dari susu formula Siap Laskar ngari Apakah boleh diberikan Sediaan susu Yang memang untuk sapi Boleh ketika memang Susu itu Terdaftar Produk yang memang Untuk Sapi pedet Jadi bukan Susunya manusia Yang kadaluarsa Di repack ulang Dan dijual Di toko-toko Peternakan Laskar ngari Siap Pertanyaan yang keempat Ahmad Rai Bertanya Kalau dagingnya sapi Yang terkena cacing hati Apakah bisa dikonsumsi Siap Apakah bisa Kalau untuk paru-paru Dan untuk Liver atau hati Dan ini sudah ada Kerusakan jaringan Maka paru-paru Dan liver Wajib dibuang Tidak boleh dimasak Disarankan seperti itu Dan sebenarnya Cacing hati ini Juga hidup di otot Tetapi karena ototnya Sapi ini Sangat banyak Ya Dagingnya sapi ini Sangat banyak Maka kita Mustahil untuk Bisa mendeteksi Satu persatu Tetapi Bila Laskar ngari Memotong Atau Membeli daging Dan disitu ada Bentukan Bentukan mencurigakan Yang ada Di dalam Si otot Atau di daging ini Maka sebaiknya Ini disayat Dan dibuang Laskar ngari Selebihnya Bisa dimasak Sampai mendidih Atau di atas 100 derajat Celcius Untuk mematikan Sisa-sisa Stadium Fasiole Hepatica Atau si cacing hati Tersebut Laskar ngari Semoga Berkenan Mas Ahmad Rai Pertanyaan yang kelima Atau pertanyaan yang terakhir Dari Rasti Mirna Pak Sapi pedet saya Perut kirinya buncit Nah ini Mbak Rasti Mirna ini Tidak menyebutkan Usia pedetnya Oke Jadi kita Tidak spesifik Ketika memberikan saran Hanya Laskar ngari Yang perlu Jangan ketahui adalah Posisi Sapi Itu Sebelah kiri Ini memang Posisinya lambung Posisi lambung Yang ketika dia Sedikit lapar Maka yang bagian terisi Adalah bagian bawah Tetapi Begitu dia Makannya cukup Maka yang akan terisi Adalah sebelah kiri Agak ke atas Dan dilegok Lapar Itu akan tertutup Akan terisi Makanan Dan tertutup Jadi tidak degok Tidak legok Ada istilahnya Legok lapar Di situ Laskar ngari Oke Mbak Rasti Mirna Sebentar Mbak Rasti Mirna Bertanya Buncit Nah solusinya Solusinya Sudah kita jelaskan Di sebelumnya Adalah Laskar ngari Kita harus terbiasa Terbiasa memberikan Obat cacing Dan mengulanginya Dengan tepat Dengan kandungan Yang tepat Maka kandungan Yang bisa diberikan Adalah bisa memberikan Yang kandungannya Pirantel Prasikuantel Bisa juga Yang kandungannya Albendazol Oxfendazol Mebendazol Mebendazol Ini kandungan Lalu pengulangannya Bisa dengan berikan 14 hari Dalam waktu 4 kali pengulangan Ini sudah terbukti Di lapangan Apakah boleh Diberikan Diulang setiap 1 minggu sekali Sangat boleh Laskar ngari Hanya kadang-kadang Karena khawatir Kita sarankan Khawatir mencret Lebih tepatnya Kita sarankan Pemberiannya 14 hari sekali Itu yang saya sarankan Yang kedua Laskar ngari Bila sapinya Jenengan ini Sudah di atas 8 minggu Artinya Sudah berfungsi Lambung ganda Bagi pedeknya Jenengan ini Maka Mulai bisa carikan Rumput Dan kalau bisa Dicacah Agar tidak Mempersulit dia Untuk mengunyah Laskar ngari Itu saran Dari saya Siap Laskar ngari Bers-bers Dimanapun Nenya berada Sekian 5 pertanyaan Yang sudah kita bahas Semoga berkenan Memberikan edukasi Dan informasi tambahan Untuk jenengan semua Jangan lupa Tetap dukung Channel kami Dengan like Subscribe Comment Dan bantu share Video-video kami Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lemah telus Gusti Allah simbales Laskar ngari Tetap semangat Terima kasih telah